Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.ufitstar.com Bapak-bapak ingat, istri kita memerlukan hiburan Kita ajak nih, ada liburan dan hiburan Istri kita masa gak ada? Perlu hiburan istri kita Bagaimana hiburan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya untuk menghilangkan kejenuhan Ya untuk menghilangkan keletihan di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Semua yang tidak ada zikrullah itu akan melalaikan, melupakan permainan yang gak bermanfaat Kecuali empat hal, diantaranya adalah Suami yang bermain dengan, memainkan istrinya, bermain dengan keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah balapan lari sama Aisyah Bisa dibayangin, balapan lari Tapi bukan di lapangan sini, itu balapan lari Nabi itu balapan larinya pas malam belakulidah Lagi ngeliat Karena memang ketika lari terkadang perempuan tersingkap ya auratnya Maka silahkan bermain dengan istri kita Mungkin di rumah main badminton Permainan-permainan apalah Karena itu sebagai hiburan buat dia Menonton permainan, boleh selama permainan itu Syari'i Atau permainan itu tidak ada mukhalafah syari'i disitu Aisyah RA cerita Tentang Kelompok pemain atraksi Jadi kata Aisyah RA Ada orang-orang Habasyah, orang-orang Etupiah itu Masuk masjid, mereka bermain di masjid Main apa? Titis-titisan, tombak, lompat Atraksilah mereka seperti itu Lalu Nabi berkata kepada Aisyah Maka Nabi berdiri di pintu Aku datang Mendatangi Nabi Karena rumah Nabi ini Pintunya tembus sama Masjid Jadi nontonnya itu di rumah Kata Aisyah Aku datang ke Nabi Aku taruh pipiku Daguku ini Di pundak Rasulullah SAW Dan pipiku Fa'asnat tuwashi ila khaddi Pipiku aku tempelkan ke wajah Rasulullah SAW Tentu bisa bayangkan Kebayangnya maaf Bayang gak? Baik Udah nonton nih Setelah nonton Fakala Rasulullah SAW Hasbuki Aisyah Udah cukup? Nabi tanya Udah cukup Aisyah Fakultu ya Rasulullah La ta'ajal Nabi Jangan terburu-buru lah Tuh Nabi sama Aisyah Fakal Nabi terus Nungguin Aisyah Dalam kondisi pipinya Nempel sama pipi Rasulullah SAW Fakala Fakal Buru-buru Nabi Apa kata Aisyah? Kala Aku ini gak kepingin Nonton itu gak kepingin Gak suka nonton mereka itu Gak terlalu demen lah Kata Aisyah Cuma aku kepingin tuh Perempuan-perempuan Supaya tahu tuh Bagaimana aku dengan Nabi itu Dekatan Subhanallah Tuh perempuan kayak gitu Radiyallahu ta'ala Hadith ini Dibatkan Imam Bukhari Muslim Nasahi Seperti itu Koromantisan Nabi kita Muhammad SAW Terhadap Istri Pernahkah kita memberikan Hiburan kepada istri kita? Kadang-kadang Subhanallah ya Ada seorang Perempuan dari Bali Dari Bali Yang ngomong Telepon ya Dia ada di Australia Dia mungkin memiliki suami yang kurang Ya kurang baik lah ya Mudah-mudahan Allah Memberikan hidayah kepada dia Kadang-kadang liburan Liburan ini namanya Liburan Mau hiburan Masa sama ibunya Sama orang tuanya Dibawa tuh Ya gimana mau liburan? Sekamar sama ibu Sama istri Sama anak-anak Satu kamar Subhanallah Tolong di Ya diatur lah Diatur bagaimana liburan itu Menjadi liburan Yang benar-benar Untuk istri kita Yang udah capek Di rumah Murusin ya Rekreasi bersama keluarga Nah Itu penting Untuk menghilangkan Kejenuhan Untuk Refresh Menyegarkan Yang awalnya Suka ribut-ribut Ketika meninggalkan rumah Insyaallah Akan hilang Nabi A.S. Rekreasi sama keluarganya Kapan? Kalau keluar kota Beliau Beliau mesti diundi Siapa istrinya yang ikut? Sama beliau S.A.W. Dibawa istri Rasul S.A.W. Dan ketika itu Beliau Diajak jalan-jalan Istrinya Ngobrol sama istrinya Ya namanya Orang rekreasi Kita butuh Meliburkan Istri kita Karena kerja Di rumah 24 jam Mungkin dia Masak terus Capek Sekali-kali Hari ini Kalau gak usah masalah Kita beli Enggak masalah Seperti itu Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati